Kincuan mengerutkan kening, orang tua ini benar-benar sombong. Tapi dia punya hak untuk menjadi sombong. Kincuan mencibir saat dia menatapnya. Dia tidak bisa merasakan kekuatan lawannya yang sebenarnya, jadi dia bertanya, saudaraku, bisakah kamu merasakan kekuatannya? Jun Wushuang menganggupkan kepalanya, ya, tapi ini benar-benar mengejutkan. Buff yang kamu berikan padaku sudah sangat menakutkan tapi aku tidak menyangka dia akan lebih kuat dariku. Aku benar-benar ingin tahu tentang latar belakangnya. Ini menyebabkan Kincuan terkejut juga. Tidak perlu berbicara tentang kekuatan Jun Wushuang, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan setelah menerima dorongan seperti itu, dia masih sedikit lebih lemah dari lawannya. Meskipun dia lebih lemah, Kincuan santai. Sekarang, dia tidak akan kesulitan melawannya. Pernahkah kamu berpikir bahwa kamu akan mati? Kincuan menatap lelaki tua itu dan bertanya, Mati? Semua orang akan mati tetapi kamu tidak bisa membunuhku. Orang tua itu berkata dengan percaya diri atau mungkin dengan arogan. Aku hanya berhipotesis. Jika kamu tahu bahwa kamu akan mati hari ini, apa yang akan kamu lakukan? Kincuan bertanya. Tentu saja aku akan lari. Orang tua itu berkata dengan jujur. Aku akan memberimu kesempatan. Kamu tidak perlu lari, pergi saja. Kata Kincuan. Apakah kamu bercanda? Pria tua itu memandang Kincuan dengan dingin. Aku memberimu kesempatan. Ini adalah satu-satunya kesempatanmu. Apakah kamu dapat mengambilnya atau tidak? Itu tergantung pada dirimu sendiri. Kata Kincuan. Oke, berhenti bicara omong kosong begitu banyak. Sudah waktunya untuk mengirimmu ke jalanmu. Orang tua itu sama sekali tidak peduli dengan kata-kata Kincuan. Kincuan tersenyum. Saudaraku, besiaplah untuk menyerang. Aku akan mendukungmu. Jun Wushuang menganggupkan kepalanya dan berjalan ke depan dengan serius untuk menghadapi lelaki tua itu. Kamu meminta untuk mati. Orang tua itu mengejek dengan dingin. Tubuhnya melintas dan dia menyerang Jun Wushuang. Dia seperti Raja Iblis di malam hari. Saat dia bangun, cahaya kemasan melintas di mata Kincuan. Aura surgawi mata dewa. Pagoda Zen Yao Sian bertingkat 7. Dalam sekejap, dia telah melemahkan kekuatan lawannya hingga 30%. Awalnya, dia hanya sedikit lebih kuat dari Jun Wushuang. Namun, kekuatannya tiba-tiba berkurang 30%, menyebabkan kekuatannya turun drastis. Tingkat penurunannya sangat menakutkan. Ini bukan lagi masalah satu kelas. Dia sedikit lebih rendah, tetapi pada kenyataannya, perbedaan kecil ini hanya sebagian kecil dari kekuatannya. Namun, pengurangan 30% langsung mengungkapkan perbedaan kekuatan. Perbedaannya sangat besar. Ledakan. Jun Wushuang dan lelaki tua itu mulai berkelahi. Saat dia melemah, lelaki tua itu terkejut. Namun, sudah terlambat, jadi dia hanya bisa melawan Jun Wushuang secara langsung. Jun Wushuang tahu bahwa dia lebih rendah dari lawannya, jadi dia menggunakan kekuatan penuhnya. Setelah dilemahkan oleh Kincuan, Jun Wushuang secara alami berada di atas angin dalam konfrontasi ini. Dengan satu serangan, dia mengirim lelaki tua itu terbang kembali. Selanjutnya, dia dikirim terbang sedikit. Jun Wushuang tertegun. Namun, lelaki tua itu tidak terkejut. Lagipula, kekuatannya telah sangat berkurang. Ini membuatnya panik. Lagipula, alasan mengapa dia begitu percaya diri sebelumnya adalah karena kekuatan absolutnya, terutama ketika dia mendapat keuntungan dari waktu dan tempat yang tepat. Menarik, tapi ini tidak cukup. Pria tua itu mengungkapkan senyum dingin. Hujan deras di langit menjadi lebih deras. Malam semakin gelap, dan angin serta guntur mengamuk. Kekuatan lelaki tua itu tiba-tiba meningkat satu level. Dia seperti hantu dalam kegelapan. Kecepatannya. Penindasan lima elemen. Formasi lima elemen Buddha suci sangat berguna ketika digunakan untuk menekan lima elemen. Auman Buddha. Kincuan mengeluarkan raungan Buddha. Kemampuan Auman Buddha bukanlah masalah kecil. Itu pasti tidak sama seperti sebelumnya. Langkah tak terduga ini mengejutkan lelaki tua itu. Orang tua itu dikelilingi di tengah. Meskipun ranah Kincuan jauh lebih rendah dari lawannya, perlawanan Kincuan saat ini sangat kuat. Selain itu, dengan Jun Wushuang di depannya, Kincuan dapat menggunakan beberapa tekniknya. Namun, lelaki tua ini terlalu kuat, terutama di jalan surgawi. Serangan jalan surgawi. Langit tiba-tiba menyala. Sebuah lingkaran cahaya yang indah sepertinya berasal dari awan di langit, tetapi juga tampak berasal dari langit berbintang yang jauh. Seolah beresonansi dengannya, aura lelaki tua itu tiba-tiba meningkat. Meminjam kekuatan. Meminjam kekuatan dari jalan surgawi seperti air yang mengalir ke bawah. Misalnya, aliran kecil mungkin tidak merasakan apa-apa, tetapi sungai yang mengamuk juga meminjam kekuatan dari medan. Jika lebih kuat, seperti air terjun 10 ribu zang, itu juga meminjam kekuatan dari medan. Kemampuan lelaki tua itu untuk meminjam kekuatan dari jalan surgawi serupa. Jika dia menggunakannya secara ekstrim, itu akan sangat menakutkan. Dewa legendaris dapat meminjam kekuatan dari langit dan bumi untuk memindahkan gunung dan mengeringkan laut dengan mudah. Oleh karena itu, meminjam kekuatan sangat menakutkan. Tentu saja, prasyaratnya adalah memiliki kekuatan yang cukup, yang terlalu sulit untuk dilakukan. Serangan lelaki tua itu masih sangat kuat. Ekspresi Jun Wushuang sedikit berubah. Pada saat ini, Kincuan telah memanggil boneka tulang raja darah, jadi dia langsung membiarkan boneka tulang raja darah mengambil pukulan. Ledakan. Keributan yang disebabkan oleh pemogokan ini sangat-sangat besar. Batuan gunung di sekitarnya hancur, dan jurang besar muncul di tanah, berserakan di mana-mana. Kincuan memandang tulang raja darah dengan cemas. Dia menghela nafas lega. Tulang raja darah hanya berada di lapisan pertama alam yang mulia, tetapi ia mampu menahan serangan tanpa mengalami kerusakan apapun. Orang tua itu juga terkejut. Dia tidak bisa menerima kemunculan tiba-tiba pria besar itu. Serangan pinjamannya sangat penting. Bagaimanapun, itu menghabiskan banyak energi. Dia hampir tidak bisa melancarkan tiga serangan seperti itu, dan tidak satupun dari mereka mampu menghancurkan target. Sosok raksasa raja darah menyerang ke depan, melepaskan serangan ganas. Serangan Blood Monarch Bone mungkin tidak dapat mengancam lawan, tetapi Blood Monarch Bone memiliki Seven Maliski. Ini masih menjadi ancaman bagi lelaki tua itu. Semakin lama berlarut-larut, akan semakin buruk. Pertempuran itu tampaknya sangat singkat. Namun, kedua belah pihak sangat tegang. Tidak ada pihak yang santai. Rasanya seperti mereka seimbang. Jika lelaki tua itu tidak menggunakan jurus pembunuh, dia tidak bisa melakukan apapun pada kincuan dan yang lainnya. Pria besar itu sepertinya bisa memblokir gerakan pembunuhnya. Untuk sesaat, sulit melepaskan diri dari punggung harimau itu. Jika dia terus bertarung, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menang. Namun, dia tidak rela pergi begitu saja. Dia bahkan tidak tahu situasi lawan. Dia tidak berpikir bahwa misi ini akan sangat merepotkan. Dia mengertakan gigi dan menyerang kincuan dan yang lainnya lagi. Kali ini, dia mengubah targetnya. Dia menatap kincuan. Kali ini, misinya adalah membunuh kincuan. Kincuan segera merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia dengan tenang memanggil bayi naga. Dia juga memegang lonceng emas di tangannya, untuk berjaga-jaga. Selain itu, kincuan memiliki jimat kekebalan kematian, jadi dia yakin dia bisa tetap hidup. Dia tidak menggunakan kartu trufnya karena dia ingin membunuh lawannya. Orang tua itu pindah. Kali ini, dia secepat kilat. Dia menyerang kincuan seperti seberkas cahaya. Langit dan bumi beresonansi, dan cahaya putih menyala. Kincuan dapat melihat dengan jelas dengan mata ilahi emasnya, tetapi untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa tubuhnya tidak dapat mengimbangi matanya. Dia bisa melihat gerakan lelaki tua itu dengan jelas, tetapi tubuhnya tampak bergerak dalam gerakan lambat. KOTORAN Saat pikiran ini terlintas di benaknya, kincuan melihat mutiara facra di tangan patung Buddha formasi lima elemen Buddha suci. 1732 Kincuan melihat mutiara intan di tangan patung Buddha lima elemen. Matanya menyala. Dia tidak memblokir atau bertahan karena itu tidak berguna. Dia tidak bisa menahan atau bertahan, jadi dia membiarkan patung itu menggunakan mutiara. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya, jadi kincuan tidak tahu seberapa kuat itu. MELENGUH Ada nyanyian Buddha yang keras dan cahaya kemasan bersinar. Diamond pearl menerangi langit dan bumi dan melesat ke arah lelaki tua itu seperti meteor. Ekspresi pria tua itu berubah. Tidak peduli seberapa kuatnya, pemandangan ini cukup untuk menakuti siapapun. Apalagi auranya sangat menakutkan. Kali ini giliran lelaki tua itu. Dia merasa tubuhnya tidak berada di bawah kendalinya dan dia tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menyaksikan mutiara emas itu menabrak tubuhnya. Peng! Suara gemuruh berhenti dan semuanya hening. Berlian mutiara kembali ke tangan patung tetapi redup. Ini mengejutkan kincuan. Dia merasakannya dengan hati-hati dan santai. Mutiara intan perlahan pulih, secara otomatis menyerap energi spiritual langit dan bumi. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke keadaan emas sebelumnya? Meskipun dia tidak tahu berapa lama, kincuan masih sangat puas dengan kekuatan Diamond Pearl. Orang tua ini benar-benar menakutkan. Dengan kekuatan kincuan saat ini, dia sebenarnya bisa menggunakan mutiara berlian untuk membunuhnya dalam sekejap. Bahkan kincuan tidak tahu seberapa kuat itu. Sayangnya, kemampuan ini hanya bisa digunakan sesekali dan hanya bisa digunakan pada satu target. Tapi ini sudah sangat bagus. Kekuatan Diamond Pearl juga mengejutkan mereka. Orang tua itu terbunuh dan hanya tersisa biji sesawi. Awan gelap menghilang dan langit cerah dan dipenuhi bintang. Bahaya sudah berakhir. Tempat itu dengan cepat kembali normal. Bahkan kekacauan di tanah dipulihkan oleh hujan lebat. Hanya ada satu hari tersisa. Setelah hari ini, misi akan selesai. Jika tidak ada kejutan, seharusnya tidak ada masalah. Lagi pula, kekuatan lelaki tua itu tidak bergerak. Bahkan jika mereka ingin berurusan dengannya, mereka harus memperlambat dan memahaminya. Seperti yang diharapkan, tidak ada gerakan hari ini. Saat waktunya tiba, empat orang menggantikan kelompok kincuan. Beberapa dari mereka kembali. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, kincuan mengingat hal-hal ini untuk Gao Leng dan keluarga Gao. Ketika dia memiliki kekuatan, dia akan membalas mereka dengan minat. Apa yang perlu dilakukan kincuan sekarang adalah mencapai alam supremasi secepat mungkin dan mencapai alam supremasi setengah langkah dalam waktu singkat. Begitu dia mencapai alam supremasi setengah langkah, binatang buas dan bayi naganya yang berharga akan dapat mencapai alam supremasi juga. Bayi naga alam yang terhormat dan binatang buas akan menjadi kekuatan yang menakutkan. Pada saat itu, mereka hanya membutuhkan beberapa monster harta karun untuk melindungi diri mereka sendiri dan bahkan membunuh lawan mereka. Menghemat kekuatan dan membangun energi, menyembunyikan kekuatan seseorang dan mengulur waktu. Saat ini, kincuan seperti ini. Setiap hari, dia sepertinya tidak melakukan apa-apa. Dengan istrinya yang cantik, Raja Iblis, di sisinya, hari-harinya sangat baik dan nyaman. Adapun benih master Sumeru yang diperoleh kincuan dari lelaki tua itu, kincuan juga mendapatkan banyak hal baik darinya. Di antara mereka, yang paling berharga adalah metode kultivasi kemampuan ilahi. Tubuh Hukum Surgawi Mengolah Tubuh Hukum Surgawi, sebenarnya lelaki tua itu baru mengolahnya sampai tingkat kelima, tapi kekuatannya sudah sangat mengerikan. Ini membuat mata kincuan berbinar. Mengolah. Dia tidak hanya berkultivasi, tetapi dia juga membiarkan Raja Iblis dan Jun Wushuang berkultivasi. Selain Tubuh Hukum Surgawi ini, kincuan juga menemukan beberapa pil, jamu, dan resep. Ketika dia melihat sebotol pil, kincuan tersenyum bahagia. Seseorang mengiriminya bantal saat dia mengantuk. Inilah yang bisa digunakan kincuan sekarang. Itu bisa secara langsung meningkatkan peluang melewati kesengsaraan hidup dan mati dan menggandakan tingkat keberhasilan. Itu cocok untuk menerobos ke alam supremasi setengah langkah. Pil ini sangat berharga, tetapi tidak berguna bagi lelaki tua itu, jadi dia selalu menyimpannya di Sumeru Master Seed. Sekarang, sudah hampir sebulan sejak dia kembali. Dengan pikiran tenang, kincuan pasti akan menerobos ke alam supremasi setengah langkah. Kemudian, dia akan menerobos ke alam supremasi dalam dua tahun. Ketika saat itu tiba, dia akan memasuki dunia baru. Ini adalah lingkarannya. Misalnya, ada banyak orang biasa di sekitar, jadi sulit bagi mereka untuk memperhatikan para ahli karena mereka tidak berada di lingkaran yang sama. Dengan token kekebalan kematian, kincuan tidak khawatir. Selain itu, pil tersebut meningkatkan tingkat keberhasilan untuk menerobos, jadi kincuan percaya diri. Dia menemukan tempat yang aman, mengatur formasi, dan mulai menerobos. Mungkin karena lingkungan. Bagaimanapun, dia dikelilingi oleh bahaya baru-baru ini, jadi keinginannya untuk menerobos sangat kuat. Petir berkumpul di langit dan kesengsaraan hidup dan mati kincuan dimulai. Tanpa kecelakaan, itu luar biasa mulus. Setiap kali, dia akan menemukan petir yang paling cocok untuk menyerap dan meredam tubuh, tulang, dan organnya. Pa! Dia menerobos. Salah satu pintu masuk di tubuhnya dibuka. Pada saat itu, kincuan merasa semangatnya jernih. Energi didantiannya kental dan berputar. Saat berputar semakin banyak, itu menjadi semakin nyata. Alam Supremasi Setengah Langkah Dengan peningkatan ini, kincuan dapat merasakan bahwa semua kemampuannya mengalami lompatan besar. Bagaimanapun, ini adalah ranah yang sangat penting. Meskipun Supremasi Setengah Langkah bukanlah Alam Supremasi, itu masih setengah langkah lagi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Full Circle Immortal Realm. Supremasi Setengah Langkah berbeda sekarang. Ada sangat sedikit orang di Sekte Iblis yang bisa membuat kincuan tidak bisa melawan. Paling tidak, dia bisa mempertahankan hidupnya. Dia akhirnya bisa bernafas lega. Jika bukan karena Raja Iblis, akan sangat sulit baginya untuk tetap tinggal. Tidak bisa menggunakan bendera abadi lima elemen membuat kincuan merasa sedikit canggung. Lagi pula, dia tidak bisa kembali untuk melihatnya. Dikatakan bahwa kultifator harus memutuskan ikatan keluarga mereka dan memiliki pendamping dao. Inilah alasan mengapa jika mereka tidak memotongnya, mereka yang akan menderita. Namun, kincuan tidak bisa memotongnya. Sebelumnya, dia memiliki bendera abadi lima elemen dan merasa bahwa dia tidak membutuhkannya. Tanpa diduga, bendera abadi lima elemen telah kehilangan kegunaannya. Namun, itu baik-baik saja selama dia meningkatkan wilayahnya. Hanya saja dia tidak dapat menemukan apapun untuk meningkatkan ranah bendera abadi lima elemen. Lupakan saja, mari kita tidak memikirkan hal ini untuk saat ini. Ketika kekuatannya meningkat dan dia melakukan kontak dengan lebih banyak orang, dia akan mencari harta karun yang dapat meningkatkan bendera abadi lima elemen. Raja Iblis kembali dan sedikit mengernyit. Kincuan bingung dan mengulurkan tangan untuk membantunya menghaluskannya. Apa yang salah? Kakak pergi ke Skywind Mountain dan tidak ada berita tentang dia, kata Raja Iblis setelah beberapa pemikiran. Gunung angin langit, tempat berbahaya itu, Kincuan bertanya. Ya, kata Raja Iblis. Mengapa dia pergi ke Skywind Mountain? Kincuan bertanya dengan bingung. Pria itu menyuruhnya pergi. Dia mengatakan bahwa jika dia tidak pergi, dia akan mati di dalam, kata Raja Iblis. Kincuan menggosok kepalanya. Adikmu dalam masalah. Ah, kalau begitu aku akan pergi sekarang. Kincuan melihat bahwa Raja Iblis sedang terburu-buru untuk pergi, jadi dia tidak punya pilihan selain mengikuti. Kincuan, aku akan pergi sendiri, kata Raja Iblis. Aku mengkhawatirkanmu, ayo pergi. Kincuan memegang tangan Raja Iblis dan terbang menuju Gunung Angin Langit dengan burung gereja naga lima warna. 1733. Gunung Angin Surga. Heaven Wind Mountain tidak jauh, hanya 4 jam perjalanan. Tentu saja, seseorang harus terbang dengan kecepatan penuh seperti burung gereja naga lima warna. Heaven Wind Mountain seperti namanya. Itu dipenuhi dengan angin surga, dan bahkan ada hembusan angin yang menakutkan. Beberapa hembusan ini menyeramkan dan tampak baik-baik saja, tetapi dapat langsung mengubah seseorang menjadi debu. Huhuhu. Begitu mereka memasuki gunung, mereka bisa merasakan angin yang mengamuk. Angin di sini tidak normal, itu memiliki sedikit energi jahat. Orang normal akan sakit hanya karena tertiup olehnya. Ini hanyalah perbatasan Gunung Angin Surga. Raja Iblis sedang mencari seseorang, tetapi dia tidak tahu di mana Nuoksue berada, jadi dia mengerutkan kening dan berpikir. Kincuan melihat dilema Raja Iblis dan tersenyum. Jangan khawatir, aku akan membawamu ke dia. Kau tahu di mana dia? Raja Iblis memandang Kincuan dengan kaget. Melihat ekspresi kagetnya, mulutnya sedikit terbuka, dan ekspresi imutnya, Kincuan tersenyum dan mencium pipinya dengan intim. Kincuan sebenarnya tidak sering melakukan ini karena dia sedang mencium seorang gadis kecil. Di masa lalu, Raja Iblis selalu seperti peri, jadi sulit bagi Kincuan untuk menciumnya seperti ini. Tapi sebelumnya, dia seperti gadis kecil, jadi dia tidak bisa tidak melakukan ini. Raja Iblis sedikit tersipu, tapi dia merasakan kehangatan yang tak terlukiskan di hatinya. Dia menarik tangan Kincuan, beri tahu saya. Suaranya jernih dan elegan, dengan sedikit cemberut. Sangat imut, cantik, dan sempurna. Kincuan mencubit hidungnya. Raja Iblis tersipu saat dia melepaskan tangan Kincuan dan menatapnya. Aku punya teknik yang memungkinkanku merasakan lokasinya secara kasar selama aku mengenal seseorang. Jika dia ada di dekatku, aku bisa menemukannya dengan cepat. Kata Kincuan. Raja Iblis sangat terkejut. Kalau begitu ayo cepat dan temukan dia. Teknik pencarian naga Kincuan cukup berguna. Dengan akal sehat, dia cukup tahu di mana Nuok Suwe berada. Dibutuhkan sekitar 15 menit untuk melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi. Namun, di Gunung Angin Langit, tidak ada yang bisa melakukan perjalanan begitu cepat, jadi butuh setidaknya dua jam. Yang terbaik adalah berjalan di Gunung Tianfeng. Tentu saja, ini adalah tepi gunung. Sebenarnya mereka bisa menunggangi burung, tapi untuk berjaga-jaga, lebih baik jalan kaki. Kincuan memeluk Raja Iblis dan menggunakan mata Dewa Emasnya untuk memindai sekeliling. Jika dia menemui angin yin yang menakutkan, dia bisa menghindarinya terlebih dahulu. Lingkungan di sini keras, tapi Kincuan tidak terlalu khawatir. Mungkin akan ada masalah yang lebih dalam, tetapi daerah ini tidak mempengaruhi Kincuan sama sekali. Semakin dalam mereka pergi, semakin kuat anginnya, dan itu setajam pisau. Jika bukan karena fakta bahwa Kincuan dan Raja Iblis sangat kuat, mereka tidak akan mampu menanggungnya. Angin di sini tidak hanya seperti pisau, tapi juga dingin menusuk tulang. Kincuan melambat dan mengaktifkan formasi teleportasi. Dengan cara ini, dia tidak akan terpengaruh sama sekali. Pada saat yang sama, Kincuan dapat merasakan bahwa Nuwok Sue ada di dekatnya. Raja Iblis tidak mengatakan apa-apa, dan keduanya berpegangan tangan saat mereka maju. Yin Liang, kamu sangat tercela dan tidak tahu malu. Berpikir bahwa aku mempercayaimu. Suara Nuwok Sue terdengar. Nuwok Sue, aku sangat mencintaimu. Setelah bertahun-tahun, mengapa kamu tidak setuju? Aku sudah memikirkannya. Setelah bertahun-tahun, aku harus mendapatkanmu. Jangan khawatir, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Suara laki-laki yang jelas terdengar. Raja Iblis sedikit cemas dan hendak keluar. Di depannya ada jalan keluar. Pada saat itu, suara itu terdengar sekali lagi. Karena kamu di sini, maka keluarlah, pemimpin istana Raja Iblis. Kincuan tertegun. Sepertinya dia tidak lemah. Dia melihat sekeliling dan mengerti. Dia benar-benar memasuki formasi. Tidak heran dia merasakannya. Dia terlalu ceroboh dan bersamaan dengan angin yin yang menderu-deru. Dia tidak menyadari bahwa seseorang sedang meletakkan formasi di sini. Kincuan keluar dan menyadari bahwa ada puluhan orang di depannya, termasuk Nuwokzue. Wajah Nuwokzue pucat pasi dan auranya perlahan menghilang. Dia diracuni. Ada lusinan orang di depannya, dan pemimpinnya adalah seorang pria tampan. Tidak ada kekurangan pria tampan di dunia ini. Kincuan telah melihat terlalu banyak dari mereka. Misalnya, Changlan, dia pasti salah satu wanita cantik. Jun Wushuang dan Suanyuan Suan semuanya adalah pria yang sangat tampan. Nuwokzue melihat ekspresi Raja Iblis berubah. Ada formasi dan racun di sini. Cepat pergi. Secara alami, Kincuan tahu bahwa ada racun di sini. Formasi lima elemen Sein Buddha diaktifkan dan racunnya diblokir. Kemampuan formasi lima elemen Sein Buddha untuk melawan racun dan energi jahat mengejutkan Kincuan. Itu terlalu kuat. Raja Iblis berjalan di samping Nuwokzue. Kincuan juga berjalan mendekat. Dia tidak melakukan apapun seperti semuanya berada di bawah kendalinya. Dia tidak perlu khawatir ikan di tangannya akan terbang menjauh. Kincuan menghela nafas lega. Setidaknya Nuwokzue tidak ada di tangan mereka. Adapun racun Nuwokzue, itu terlalu mudah. Memurnikan. Formasi diaktifkan dan langsung dimurnikan. Racun Nuwokzue perlahan menghilang dan kultifasinya pulih. Nuwokzue masih sangat kuat. Dengan penguatan formasi, kekuatannya semakin meningkat. Sekarang, Nuwokzue menatap dingin ke arah pemuda di hadapannya, yang adalah Yin Liang. Yin Liang memandang Nuwokzue dengan main-main. Jangan khawatir, karena kalian berdua memiliki hubungan persaudaraan yang begitu dalam. Setelah aku menjadikanmu wanitaku, aku juga akan menjadikan tuan istana Raja Iblis wanitaku. Dengan begitu, kalian berdua bisa menjadi saudara selamanya. Kincuan memandang orang ini. Dia sebenarnya menginginkan Raja Iblis. Kincuan pasti harus memikirkan cara untuk menyingkirkan orang seperti itu. Kamu meminta kematian, Nuwokzue berkata dengan dingin. Haha, kamu masih punya kekuatan untuk marah. Sepertinya racunnya kurang kuat, Yin Liang tertawa. Pada saat ini, seorang lelaki tua mengatakan sesuatu kepada Yin Liang. Ekspresinya berubah jelek dan dia menatap Kincuan dan Raja Iblis. Menarik, kalian berdua benar-benar bisa menghilangkan racun Nuwokzue. Tapi meski begitu, kalian berdua tidak bisa mengubah fakta bahwa kalian terjebak di sini. Baiklah, aku tidak akan bermain dengan kalian lagi. Aktifkan formasinya, angin dan awan bergerak. Yin Liang melambaikan tangannya dan berkata, angin dan awan berubah warna. Namun, Kincuan dan dua lainnya berada di dalam formasi lima elemen Buddha suci, jadi mereka tidak terpengaruh. Apalagi pihak lain hanya ingin mengaktifkan formasi dan memisahkan mereka. Sayang sekali dia tidak berhasil. Untuk memainkan formasi di depan Kincuan, Kincuan ingin tertawa. Bukan karena dia sombong, tetapi pihak lain terlalu lemah. Setidaknya, begitulah cara Kincuan melihatnya. Jangan bergerak, berdiri saja. Kincuan berkata dengan lembut. Setelah itu, dia mengeluarkan beberapa tulang binatang, petak umpet dan bendera batu roh dan membuangnya. Karena mereka memainkan formasi, maka mereka seharusnya bersenang-senang. Ekspresi Yin Liang menjadi aneh. Pria tua di sampingnya meraih lengannya dan berlari keluar. Saat mereka berlari keluar, lingkungan menjadi abu-abu dan mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Pada saat ini, lelaki tua itu menarik Yin Liang dan berkata, ayo pergi, pihak lain memiliki ahli formasi. Yin Liang tidak berani ceroboh. Dia segera pergi dengan lelaki tua itu, tubuhnya bermandikan keringat dingin. 1734 Nuwokzue sangat marah tapi dia tetap berterima kasih kepada Kincuan dengan tulus. Ini juga yang paling formal yang pernah dia lakukan. Kincuan tersenyum dan melambaikan tangannya, tidak mengucapkan sepatah katapun. Raja Iblis menarik tangan Nuwokzue, apa yang kamu rencanakan? Keluarga Yin terlalu kuat, kita tidak bisa menyentuh entitas sebesar itu. Tapi setelah waktu ini, dia mungkin akan menahan diri. Nuwokzue menggosok kepalanya dan berkata tanpa daya. Apa latar belakang keluarga Yin Liang dan Yin ini? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mari kita begini. Gao Leng dan keluarga Gao harus mendengarkan Yin Liang. Kata Nuwokzue. Kincuan tercengang, sekte Iblis lebih lemah dari keluarga Yin. Tidak. Keluarga Yin adalah keluarga aristokrat yang tersembunyi tetapi mereka telah menunjukkan tanda-tanda akan keluar. Mereka pasti penguasa wilayah ini. Nuwokzue memandang Kincuan dan berkata. Ini membuat Kincuan merasa bahwa ini adalah sebuah tantangan. Untungnya, kekuatan timnya meningkat. Pada awalnya, Nuwokzue masih memiliki perasaan terhadap Yin Liang. Bahkan jika mereka tidak bisa menjadi kekasih, setidaknya mereka bisa menjadi teman. Lagi pula, mereka sudah saling kenal selama bertahun-tahun dan Yin Liang selalu memberi Nuwokzue perasaan yang baik. Tapi setelah ini terjadi, apalagi kekasih, mereka bahkan tidak bisa berteman lagi. Pada kenyataannya, bahkan jika Nuwokzue ingin melepaskan Yin Liang, Kincuan tidak akan melakukannya. Orang seperti ini harus dilumpuhkan karena berani memiliki rancangan pada Raja Iblis. Selain itu, Yin Liang pasti tidak akan melepaskannya, jadi seseorang harus jatuh. Kali ini, Kincuan dan Raja Iblis yang datang. Jika tidak, hasilnya akan menjadi bencana. Dia tidak berharap Yin Liang menjadi begitu gila untuk benar-benar menggunakan simpatinya untuk mengelabui dia pergi ke Gunung Tianfeng. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi takut. Dia juga marah pada dirinya sendiri karena tidak memiliki pandangan jauh ke depan. Dia memandang Raja Iblis dan kemudian ke Kincuan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa pria ini benar-benar orang yang baik. Meskipun dia tidak secara langsung menyaksikan kekuatan tempur Kincuan, dia melihat kemampuan formasi magis dan kemampuan detoksifikasinya. Meskipun dia merasa bahwa dia tidak sekuat dia, dia merasakan rasa aman di sekitarnya. Itu sangat aneh. Kincuan merasakan tatapan Nuwokzue dan menoleh dengan bingung. Untuk pertama kalinya, Nuwokzue menghindari tatapan Kincuan secara tidak wajar. Ini mengejutkan Kincuan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa ini adalah saat paling rentan bagi Nuwokzue, jadi sebaiknya dia menjauh darinya. Ini bukan Kincuan yang narsis. Raja Iblis memandang Mozue. Jika tidak ada yang lain, datanglah ke tempatku selama beberapa hari. Nuwokzue menatap Raja Iblis, lalu ke Kincuan. Bisakah saya? Raja Iblis tersenyum. Tentu saja, ayo pergi. Kincuan terdiam menatap Raja Iblis. Dia bahkan tidak perlu mengungkapkan pendapatnya. Raja Iblis memberi Kincuan senyum hangat, bahkan memeluk Kincuan dengan intim dan alami. Namun, dia tidak melakukan apapun. Lagi pula, Nuwokzue sedang tidak dalam suasana hati yang baik saat ini. Sebenarnya, Nuwokzue tidak seburuk itu. Dia hanya marah dan menyalahkan dirinya sendiri karena buta. Lagi pula, dia tidak menyukai Yin Liang, jadi dia tidak terlalu sedih. Setelah kembali, Kincuan memindahkan meja tempa ke halaman belakang. Baru-baru ini, tidak banyak kemajuan dalam kultifasinya, jadi Kincuan fokus pada penempaan. Kemampuan ini tidak bisa ditinggalkan. Pada tahap selanjutnya, senjata ilahi, baju besi ilahi, dan sejenisnya akan menjadi semakin penting. Karena dengan meminjam kekuatan Dao Surgawi, serangannya akan terlalu mengerikan. Tanpa pertahanan yang baik dan kemampuan menyelamatkan nyawa, akan sangat sulit untuk melawan. Senjata ilahi dan senjata ilahi bisa sangat meningkatkan kekuatan serangan seseorang. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Tentu saja, kemampuan kultifasi Kincuan tidak ketinggalan. Misalnya, Wolf Form Divine Transformation dan Eight Directions Grid Dao. Fajra Dao Hebat. Ledakan Segel S. Kemahiran Lima Elemen Kincuan sebenarnya mengembangkan kemampuan ini. Beberapa dari mereka belum mengejar, atau kecakapan pertempurannya akan sangat meningkat. Menempa, mengukir jimat, menyiapkan formasi. Beberapa hari kemudian, mata Kincuan berbinar. Ada tanda-tanda terobosan dalam delapan arah Dao Besar. Seseorang harus tahu bahwa Dao Besar delapan arah melatih tubuh dan tidak lebih lemah dari Dao Besar Fajra. Tendon, tulang, daging, pikiran, dan jiwa. Ini adalah grid Dao yang benar-benar padat dan menyatu. Legenda mengatakan bahwa mereka yang mengolah Dao Besar delapan arah secara ekstrim dapat menggunakannya untuk melawan langit dan bumi. Forging Gathammer mengolah delapan arah Dao Besar. Ini adalah cara paling langsung untuk meningkatkan Dao Besar delapan arah. Dia memiliki perasaan itu sekarang, tetapi dia masih membutuhkan beberapa kesempatan untuk menerobos. Tendon, tulang, daging, pikiran, dan jiwa. Enam arah dengan sempurna memadatkan tubuh menjadi satu. Saat ini, Dao Besar delapan arah berada di tingkat api tungku. Jika dia menerobos lagi, dia akan berada di alam dewa. Alam ketuhanan adalah alam di mana seseorang bisa terbang ke surga. Bagaimanapun juga, ketika seseorang mencapai alam ini, seseorang akan mampu mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Inilah mengapa Kincuan menantikan Dao Besar delapan arah. Di masa lalu, Dao Agung Yin dan Yang, Dao Agung Segala Kehidupan, Dao Agung Roh Tempa, dan Dao Agung Fajra semuanya telah mengalami perubahan besar ketika mereka mencapai alam trends, memungkinkan kemampuan Kincuan meningkat. Sangat. Dia mengolah Dao Besar delapan arah setiap hari. Semakin dia berkultivasi, semakin dia menyadari betapa dalamnya itu. Di masa lalu, dia terlalu memperhatikan enam arah. Tiga arah dalam, pikiran dan jiwa, tiga arah luar, otot, tulang, dan daging. Enam arah besar Dao milik kultivasi sendiri. Itu seperti meminjam kekuatan seseorang, atau lebih tepatnya, mengolah Vesel seseorang secara ekstrim. Adapun Dao Besar delapan arah yang telah diabaikan, itu sebenarnya meminjam kekuatan Dao Surgawi untuk mengolah enam arah seseorang secara ekstrim, bergabung ke dalam delapan arah. Delapan arah bisa merujuk ke langit dan bumi, menyatu menjadi langit dan bumi. Sebagai bejana, berapa banyak energi yang dapat diserap seseorang dari surga dan bumi mewakili berapa banyak yang dapat dipinjam dari Dao Surgawi. N. Tubuh Dao Surgawi. Mata Kincuan tiba-tiba menyala. Mungkin tubuh Dao Surgawi dapat menetralkan dan bergabung dengan Dao Agung delapan arahnya. Mungkin ini adalah kesempatan. Jadi selanjutnya, Kincuan mulai mengolah Dao Besar delapan arah dan tubuh Dao Surgawi bersama-sama. Kultivasi ini menyebabkan Kincuan tersenyum. Budidaya dua jenis budidaya sebenarnya lebih cepat daripada budidaya satu jenis budidaya. Selain itu, itu tidak hanya sedikit lebih cepat. Kincuan tahu bahwa dia telah menemukan kesempatan kali ini. Jika ini terus berlanjut, dia akan dapat menembus Dao Besar delapan arah dalam tiga bulan jika tidak ada kecelakaan. Jika dia bisa menembus ke delapan arah Dao Besar, maka dia mungkin bisa menjadi Paragon lebih awal. Saat itu, dia bisa langsung menggunakan Ramuan Abadi Roh Bumi. Ramuan Abadi Roh Bumi dapat digunakan saat menerobos ke alam Paragon atau Raja. Tapi Kincuan tidak mau menunggu. Karena situasinya tidak baik. Salah satunya adalah Klan Gao, dan sekarang ada Klan Tersembunyi yang lebih menakutkan. Hari-hari ini, Kincuan begitu asyik sehingga Raja Iblis tidak mengganggunya. Namun sebenarnya, Kincuan hanya membutuhkan waktu setengah hari untuk berkultivasi. Sisa waktu, Raja Iblis akan menemaninya kapanpun dia bebas. Kincuan yang berpengalaman tahu betapa jarang menghabiskan waktu bersama Raja Iblis seperti ini. Sekarang dia tidak bisa kembali bahkan jika dia mau, dia tahu betapa berharganya hari-hari ini bersama Raja Iblis. Apalagi dari lubuk hatinya, dia suka melindungi dan mencintainya seperti ini. 1735. Dua bulan berlalu tanpa disadari. Pada hari ini, tubuh Dao Surgawi Kincuan akhirnya melangkah ke tingkat pertama. Pada saat itu, langit dan bumi tampak beresonansi. Lingkaran cahaya mengelilinginya dan kekuatan langit dan bumi menempat tubuhnya. Pa. Pertama, tubuh Dao Surgawi menerobos satu tingkat. Kemudian, enam arah Kincuan dipadatkan. Pikiran, roh, tendon, tulang, dan dagingnya memadat dan membentuk resonansi dengan langit dan bumi di sekitarnya. Ini adalah tubuh Dao Surgawi yang bertindak sebagai katalis, memungkinkan enam arah dan delapan kehancuran untuk menyelesaikan fusi sejati. Ledakan. Tubuhnya sepertinya telah menyatu dengan langit dan bumi. Eight Desolations dan Six Directions Grid Dao menerobos. Alam Trends. Pada saat itu, Kincuan merasa langit dan bumi di sekitarnya menjadi lebih jelas. Bumi tampak lebih intim dan perasaan kendali di sekelilingnya sangat kuat. Seolah-olah itu adalah wilayahnya sendiri. Itu adalah perasaan yang sangat ajaib dan perasaan yang sangat nyaman. Dia telah mencapai puncak alam supremasi setengah langkah. Jika Kincuan mau, dia bisa mencoba menerobos ke alam supremasi sekarang. Kincuan untuk sementara menghentikan pikiran yang menggoda ini. Melangkah terlalu jauh sama buruknya dengan gagal. Meskipun fondasinya stabil dan dia merasa tidak akan terjadi apa-apa, dia masih perlu melambat. Bahkan jika tubuhnya bisa menerimanya, pikirannya harus beradaptasi. Oleh karena itu, tidak cocok baginya untuk menerobos sekarang. Dia akan menunggu sampai dia benar-benar siap. Karena rumput ilahi roh bumi, Kincuan sangat santai. Dia hanya harus menunggu untuk menerobos ke alam supremasi. Dalam dua bulan terakhir, Kincuan tidak keluar dan berada di Aula Suci Sekte Iblis. Tapi hari ini, beberapa orang memasuki Aula Suci Sekte Iblis. Ketika Kincuan melihatnya, dia juga terkejut. Yin Liang tidak bisa membiarkan Kincuan terkejut. Yang mengejutkan adalah ada beberapa orang lagi di sekitar Yin Liang. Yang paling menarik perhatian adalah Putra Mahkota Naga Emas. Tentu saja, ada juga Raja Rilem Lord Puyang yang terbengkalai, Tuan Muda Kuil Lang Jing Feng, dan kakak senior Yue yang androgini. Kapan orang-orang ini berkumpul dengan Yin Liang? Mereka benar-benar menghantuinya. Untungnya, Changlan adalah sahabatnya. Jika Changlan juga lawannya, Kincuan akan pusing. Terkadang, ketika banyak teman menghadapinya bersama, hati mereka akan sangat kuat. Seluruh semangat mereka akan berbeda. Ini adalah dewa pikiran. Ketika Yin Liang melihat Kincuan, dia mengungkapkan senyum sinis. Putra Mahkota Naga Emas masih mengenakan jubah Naga Emas. Dia tenang dan luar biasa. Ya, harus dikatakan bahwa dia bahkan lebih luar biasa sekarang. Dia berdiri di sana seperti gunung besar. Bahkan Yin Liang sangat ramah padanya. Mereka setidaknya berteman, bukan bawahan Yin Liang. Berapa umur raja yang ditinggalkan, Tuyang Rilmler. Basis kultivasinya tampaknya telah meningkat pesat selama tahun-tahun ini. Ini tidak aneh, ini adalah karakteristik unik dari raja yang ditinggalkan. Semakin tinggi basis kultivasi seseorang, semakin jelas keunggulan mereka. Ini juga alasan mengapa Kincuan tidak berani ceroboh. Seekor binatang terbengkalai dapat berevolusi menjadi binatang ilahi. Kincuan masih merasakan tekanan. Dia harus menyingkirkan orang-orang ini jika dia punya kesempatan, tetapi tidak mudah menyingkirkan mereka. Mereka memiliki metode penyelamatan jiwa yang sangat kuat, dan mereka selalu memiliki pendukung yang kuat. Pada saat ini, Kincuan sedang berjalan sendirian. Secara kebetulan, dia bertemu dengan kelompok Yin Liang. Orang-orang ini sedang mencari Gao Leng. Melihat Kincuan, Yin Liang mencibir dan berkata, Saya harap hari-hari baik Anda akan bertahan lebih lama. Aku harap kamu bisa hidup lebih lama, kata Kincuan acuh tak acuh. Kamu tidak tahu hidup dari mati. Tunggu dan lihat saja, mata Yin Liang menjadi lebih dingin. Putra Mahkota Naga Emas dan yang lainnya memandang Kincuan. Mereka terkejut pada awalnya. Lagi pula, mereka tidak menyangka akan bertemu Kincuan. Terlebih lagi, kedua belah pihak tampaknya benar-benar akan bertarung sampai mati. Jika itu masalahnya, itu tidak buruk. Lagi pula, dalam hidup, memiliki lawan yang baik juga merupakan semacam kebahagiaan. Saat ini, Jun Wu Shuang, Suanyuan Suan, dan Chang Lan tiba. Kedua belah pihak mengukur satu sama lain. Perasaan menjadi lawan sangat kuat. Mereka saling memandang dengan rasa ingin tahu. Mereka tahu bahwa mereka pasti akan bentrok satu sama lain di masa depan, dan itu bahkan mungkin sangat intens. Jalan masih panjang. Semuanya, luangkan waktumu untuk bermain. Yin Liang tersenyum main-main. Apakah kamu tahu bahwa senyummu sangat menjijikkan? Terakhir kali, kamu lari ketakutan. Lain kali, kamu mungkin tidak seberuntung itu, kata Kincuan acuh tak acuh. Ini membuat Yin Liang sangat marah. Ini adalah penghinaan baginya. Namun, para tetua umumnya enggan ikut campur dalam persaingan antar anak muda. Jika demikian, bahkan jika mereka membantu Anda, keluarga masa depan pasti tidak akan diserahkan kepada Anda karena Anda tidak cukup baik. Oleh karena itu, Yin Liang tidak akan menyusahkan keluarganya. Jika dia bahkan tidak bisa berurusan dengan beberapa anak muda, dia tidak akan berani tinggal di sini. Ini juga mengapa Kincuan bisa tetap tenang. Selama dia mengendalikannya dengan baik, dia tidak hanya bisa membuat pihak lain sengsara, tapi dia juga punya waktu untuk mengembangkan dirinya. Ketika pihak lain ingin keluarganya mengambil tindakan, dia mungkin tidak takut lagi pada mereka. Kali ini tidak ada konfrontasi, tapi kali ini adalah persaingan antara lima elemen dari kedua belah pihak. Mereka saling mengamati. Yin Liang, Gao Leng, Putra Mahkota Naga Emas, dan yang lainnya pergi. Jun Wu Shuang tersenyum. Pemuda berjubah emas itu tidak biasa. Dia seharusnya mengolah sesuatu yang mirip dengan milikmu. Kincuan tahu bahwa dia berbicara tentang Putra Mahkota Naga Emas. Orang ini sangat mempesona dan unik. Dia adalah pemuda paling luar biasa yang pernah dilihat Kincuan. Dia bahkan lebih kuat dari Changlan. Yang terpenting, dia memiliki potensi yang sangat besar. Untungnya, kekuatan Kincuan telah mencapai titik kritis. Dalam beberapa hari, selama dia menerobos ke alam supremasi, semuanya akan berada di bawah kendalinya. Nyatanya, bahkan sekarang, Kincuan memiliki kemampuan untuk bertarung dengan mereka. Misalnya, bayi naga Kincuan. Bayi naga itu sekarang berada di alam supremasi. Setelah menerobos, ukuran bayi naga tidak banyak berubah. Itu masih sangat lucu, tetapi kecerdasannya telah meningkat pesat. Itu seperti anak nakal, tapi sangat serius saat berkelahi. Tubuh naga ilahi lima elemen bayi naga secara otomatis menembus alam ketika menerobos ke alam supremasi. Dao agung naga ilahi juga menerobos dunia. Kemampuan ini membuat Kincuan iri. Tidak perlu berkultivasi dan langsung ditingkatkan dengan terobosan alam. Sekarang, Kincuan benar-benar sedikit yakin bahwa bayi naga itu adalah keturunan naga ilahi. Suatu hari, itu mungkin benar-benar menjadi naga ilahi. Kincuan tidak berani membayangkannya. Lagi pula, itu terlalu jauh. Namun, kekuatan tempur bayi naga saat ini tidak dapat diukur dengan alam normal. Selain bayi naga, ada tiga binatang harta karun, serta beruang naga bumi emas dan Martin Giyok Salju bermata tiga. Ada juga aray devoring bees yang bisa menandingi treasure bees. Kemampuan golden earth dragon bear masih bisa dikendalikan. Kemampuan bumi yang dicintai ini semakin luar biasa. Itu sangat mahir dalam elemen tanah. Beberapa harta karun juga mengisi kincuan dengan antisipasi. Orang harus tahu bahwa treasure bees sangat kuat dan memiliki potensi tak terbatas. Namun, kelemahan terbesar dari treasure bees adalah sulit untuk ditembus. Namun, kincuan memiliki batu binatang abadi tauti. Batu binatang abadi tauti ini benar-benar menakutkan. Begitu harta karun mencapai alam, itu pasti akan menjadi keberadaan yang menantang surga. 1736 Binatang harta karun kincuan telah dijinakkan sejak lama. Pada saat itu, tidak ada batu binatang abadi tauti. Meskipun dia bertemu Yin Liang, putra mahkota naga emas, dan yang lainnya, kincuan lebih termotivasi. Dia tidak dalam suasana hati yang buruk dan penuh harapan untuk masa depan. Kincuan memberi Jun Wu Shuang dan yang lainnya masing-masing dua medali pembebasan maut. Jun Wu Shuang memandangi deat exomption medallions dan menatap kincuan dengan heran. Kamu bisa membuatnya sendiri. Sebenarnya, Jun Wu Shuang juga merasa luar biasa karena ini adalah pertama kalinya dia melihat hadiah yang begitu murah hati. Orang harus tahu betapa berharganya deat exomption medallions. Kincuan mengeluarkan delapan dari mereka sekaligus, dan dia dan Raja Iblis pasti memiliki lebih banyak. Oleh karena itu, dia memiliki tebakan yang berani berdasarkan pemahamannya tentang kincuan. Kincuan mengangguk. Ya, tapi Star Gold terlalu langka. Aku mendapatkannya untuk terakhir kalinya dan menghabiskan sebagian besar setelah membuatnya. Lagi pula, selain membuat deat exomption medallions, dia juga membuat deat exomption amulet. Jun Wu Shuang mengeluarkan sepotong emas bintang dan menyerahkannya ke kincuan sambil tersenyum. Benda ini sudah terlalu lama ada di sini. Semua orang tahu itu barang bagus. Sayangnya, terlalu sedikit orang yang bisa menggunakannya. Sangat bagus kamu bisa menggunakannya. Aku punya cara untuk mengumpulkannya. Jangan khawatir, aku akan membantumu mengumpulkan bintang emas. Mata kincuan berbinar. Dia mengambil emas astral surgawi dan tidak berdiri di atas upacara. Baiklah, kumpulkan emas astral surgawi. Ketika saatnya tiba, kamu dapat menyempurnakan lebih banyak medali pembebasan kematian dan menukarnya dengan sumber daya kultivasi yang lebih baik. Sepotong emas bintang ini sangat besar. Bentuknya oval dengan diameter lebih dari satu kaki. Itu bisa digunakan untuk membuat banyak deat exomption medallions. 20 hari kemudian, kincuan menggunakan ramuan abadi roh bumi dan berhasil menerobos. Alam yang mulia. Kincuan mencapai alam mulia bintang 1. Saat dia menerobos, kincuan merasa dunia telah membuka pintu untuknya. Tubuh elemen logam dao berdaulat didantiannya menjadi lebih padat dan lebih mulia. Itu tampak hikmat dan memiliki aura menakutkan yang bisa menekan segalanya. Dao Agung Naga Ilahi menerobos. Alam kesempurnaan hebat. Kincuan tertegun. Divine Dragon 5 Elemental Hands, Fajra Divine Dragon Claw, Divine Dragon Tile Whip, Divine Dragon Strike, dan Divine Dragon 9 Positions semuanya telah meningkat di sebuah ranah. Benturan yang tiba-tiba membuat kincuan merasa sedikit pusing. Dia merasa tubuhnya seperti jurang maut, menyerap energi dengan gila-gilaan. Seluruh tubuhnya seperti balon yang perlahan terisi. Tulang, kulit, dan pembuluh darahnya menjadi sangat keras. Organ internalnya juga menjadi berkali-kali lipat lebih kuat. Sepuluh kali, atau lebih. Ini adalah alam yang mulia. Itu jauh lebih kuat dari Half Step Venerable Realm dari sebelumnya. Alam mulia setengah langkah bukanlah alam mulia. Ini adalah alam yang mulia yang sebenarnya. Perasaan ini sangat bagus. Perasaan mengendalikan dunia bahkan lebih intens. Sembilan Naga Ilahi dari tujuh alam. Ini sangat kuat. Kaisar Dao Dragon Soul kelas 4 Roh Naga kelas 4 Teknik pertempuran Sembilan Naga Ilahi semuanya telah mencapai terobosan. Setelah kincuan menerobos ke Venerable Realm, ada sedikit perubahan pada auranya. Meski dia masih anggun dan alami, ada jejak kebangsawanan padanya. Setiap tindakannya memiliki sedikit pesona. Setelah terobosan, dia melihat Raja Iblis berdiri tidak jauh dengan tangan di belakang, melihat kekejauhan. Sosok kincuan melintas dan dia muncul di samping Raja Iblis. Raja Iblis berbalik sambil tersenyum. Selamat atas terobosanmu. Kincuan tersenyum dan memeluknya. Pada saat ini, kincuan akhirnya bisa memahami kekuatan Raja Iblis. Yang Mulia Bintang 7 The Venerable Realm dibagi menjadi satu bintang hingga sembilan bintang. Setelah sembilan bintang adalah puncak yang mulia, yang mulia yang sempurna, yang mulia yang sempurna, dan Raja Beladiri setengah langkah, juga dikenal sebagai Raja Bintang setengah langkah. Di alam yang mulia, seseorang harus melalui setidaknya lima kesengsaraan hidup dan mati. Beberapa orang harus melalui setiap kesengsaraan hidup dan mati. Ini juga mengapa sangat sulit untuk menerobos dari alam yang mulia dan seterusnya. Medali Emas Pembebasan Kematian dan Medali Perak Pembebasan Kematian sangat berharga. Perbedaan antara setiap alam kecil sangat besar. Kincuan sekarang adalah yang mulia. Sekarang, dia merasa tidak takut. Raja Iblis bisa menjadi master istana dari Kuil Suci Sekte Iblis, yang mulia bintang tujuh. Ini berarti bahwa Kuil Suci Sekte Iblis tidak memiliki Raja Beladiri atau Raja Bintang. Tentu saja, ini hanya dugaan Kincuan. Dia tidak yakin. Kalaupun ada, jumlahnya akan sangat sedikit. Selama mereka tidak melampaui venerable realm, Kincuan tidak takut. Bagaimanapun, dia memiliki beberapa harta karun tertinggi, sembilan naga ilahi yang kuat, tubuh tiran yang luar biasa, dan seterusnya. Meskipun tidak realistis untuk melintasi alam utama untuk menantang seseorang di alam ini, Kincuan dapat bersaing dengan Raja Bintang setengah langkah di alam yang sama, bahkan jika dia hanya yang mulia bintang satu. Ini adalah fondasinya. Hadiah apa? Kincuan tersenyum. Hadiah apa yang kamu inginkan? Raja Iblis menatap Kincuan dengan geli. Lihatlah pemandangan yang indah di sini. Matahari bersinar terang. Berdiri di puncak gunung. Raja Iblis tersipu. Bajingan ini benar-benar bajingan. Tapi ketika dia melihat keinginan di mata Kincuan, dia mengangguk tanpa sadar. Kincuan berdiri di belakangnya dan dengan lembut memeluk pinggangnya. Ketika keduanya kembali, mereka mendengar berita yang disebarkan. Pertemuan bela diri seratus klan yang diselenggarakan oleh keluarga Yin akan dimulai dalam sebulan. Apa yang disebut martial myth of the hundred clans sebenarnya adalah pertukaran antar sekte di daerah ini. Tidak ada persyaratan kali ini, dan siapapun dapat berpartisipasi. Keluarga Yin adalah keluarga aristokrat tersembunyi di daerah ini. Pertemuan bela diri ini sebenarnya untuk memberitahu semua orang bahwa keluarga Yin akan keluar. Oleh karena itu, mereka mengirimkan undangan. Sekte besar pasti akan pergi begitu mereka menerima undangan. Jika mereka tidak pergi, mereka akan tidak menghormati keluarga Yin. Sekte kecil juga akan ikut bersenang-senang tanpa undangan. Kuil suci sekte iblis, istana awan surgawi, dan sekte besar lainnya secara alami menerima undangan. Mereka pasti harus pergi. Kali ini, sudah pasti keluarga Yin tidak datang dengan niat baik. Mereka ingin memantapkan posisi mereka sebagai penguasa daerah ini. Sekte besar seperti kuil suci sekte iblis dan istana awan surgawi secara alami tidak senang. Oleh karena itu, setelah menerima undangan, beberapa sekte besar mulai bergerak dan menyelidiki niat masing-masing. Lingkaran ini selalu sangat damai dan seimbang. Tapi sekarang seseorang ingin merusak keseimbangan ini, banyak orang tentu saja tidak senang. Oleh karena itu, setiap orang memiliki motif tersembunyi mereka sendiri. Semua orang sangat menyadarinya, tetapi tidak ada yang ingin menjadi yang pertama mengungkitnya. Lagi pula, itu terlalu berisiko. Karenanya, situasi ini harus menunggu hingga akhir pertemuan bela diri. Hanya dengan begitu mereka akan benar-benar berdiri di sisi yang sama dan dengan bijaksana membentuk aliansi. Hanya dengan begitu mereka akan benar-benar mengusulkan untuk melawan keluarga Yin. Adapun penampilan keluarga Yin, Kincuan tidak merasakan apa-apa. Masalah ini bukan urusannya. Selama mereka tidak memprovokasi dia, tidak masalah baginya apa yang ingin mereka lakukan. Untuk sesaat, suasana menjadi tegang. Lagi pula, semua orang bisa merasakan arus bawah. Pertemuan bela diri ratusan klan pasti akan sangat seru. Hanya saja mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan keluarga Yin. Apakah mereka akan menjadi satu-satunya kekuatan, atau apakah mereka harus bersekutu dengan kekuatan lain? Jika mereka bersekutu dengan kekuatan lain, dengan siapa mereka akan bersekutu? Situasi saat ini adalah ada beberapa kekuatan besar. Semua orang hidup dalam damai dan tidak ada hubungannya satu sama lain. Sejak keluarga Yin keluar, mereka secara alami harus berjuang untuk mendapatkan beberapa keuntungan. Manfaat ini hanya dapat dibagi di antara kekuatan besar ini. 1737 Tidak apa-apa jika hanya sedikit, tetapi keluarga Yin akan muncul dan menjadi penguasa di sini. Itu tidak akan sedikit, akan baik untuk meninggalkan beberapa untuk orang lain. Jadi yang lain secara alami tidak senang dengan kemunculan keluarga Yin, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kemunculan keluarga Yin secara alami untuk mengumumkan posisi mereka sebagai penguasa. Begitu keluarga Yin menjadi penguasa, yang lain harus menyerahkan sebagian besar sumber daya mereka. Ini adalah aturan tidak tertulis, jadi kali ini, semua orang mendiskusikan bagaimana menangani turnamen bela diri 100 keluarga. Meski disebut turnamen 100 keluarga, sebenarnya itu hanya kompetisi antara keluarga Yin dan sekte di sini. Jika keluarga Yin kalah, mereka tidak perlu muncul. Jika keluarga Yin menang, itu sama dengan menjadi Tuhan. Tidak banyak waktu tersisa, jadi semua orang bersiap. Kincuan dan yang lainnya adalah yang paling bebas, tetapi Raja Iblis harus pergi dan berdiskusi. Bagaimanapun, dia adalah Master Hall dari Trusage Hall, salah satu dari sembilan aula sekte Iblis. Dua hari pertama adalah diskusi internal, dan hari-hari berikutnya adalah diskusi antar sekte besar. Istana Murniawan Surgawi adalah yang paling dekat dengan Istana Suci Sekte Iblis. Oleh karena itu, kedua belah pihak telah berdiskusi dan membentuk beberapa tim pertempuran. Tidak hanya itu, mereka juga menghubungi sekte besar terdekat untuk berdiskusi. Kincuan sebelumnya telah memperingatkan Raja Iblis bahwa ketika saatnya tiba, mereka akan bertarung bersamanya, jadi pada akhirnya, Raja Iblis hanya setuju untuk membiarkan Nuwok Sue bergabung dengan mereka. Banyak orang ingin bertarung dengan Raja Iblis, terutama beberapa anak muda, tetapi Raja Iblis menolak mereka. Orang-orang ini sebenarnya ingin bertarung dengan Raja Iblis untuk lebih dekat dengan Nuwok Sue dan Raja Iblis. Kincuan tidak berpartisipasi dalam diskusi mereka, jadi dia baru mengetahuinya ketika turnamen 100 keluarga dimulai. Selama ini, Kincuan telah memperoleh banyak hal. Dia telah menstabilkan wilayah supremasinya. Tidak perlu menyebutkan pentingnya menstabilkan supremasi bintang satu, itu adalah dasar dari ranah supremasi. Medan perang berada di Sekte Tianyi. Sebenarnya, Sekte Tianyi bahkan lebih kuat dari Sekte Iblis dan Istana Awan Surgawi. Sekte Tianyi terletak di timur laut Sekte Iblis, dan hari ini, banyak orang melonjak ke Sekte Tianyi. Sekte Kehendak Surga adalah sekte besar. Ketika Kincuan dan kelompoknya tiba di Sekte Kehendak Surga, mereka sudah melihatnya. Itu terlalu besar. Sebuah sekte yang telah ada selama ribuan tahun benar-benar berbeda. Aura berat dan berat itu adalah sesuatu yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Raja Iblis dan Nuwokzue bersama-sama. Melihat Kincuan, mata Nuwokzue sedikit cerah. Namun, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Tidak ada yang memperhatikan, bahkan Kincuan. Melihat Kincuan tidak terlalu memperhatikannya, Nuwokzue memiliki perasaan yang tak terlukiskan dan sedikit menundukkan kepalanya. Raja Iblis berada di sisi Nuwokzue, menatapnya dengan heran. Dia pernah melihatnya sebelumnya. Jika Nuwokzue tidak begitu sedih, dia tidak akan bisa memastikan apapun. Sebenarnya, dia masih belum bisa memastikan apapun, tapi dia merasa setidaknya ada beberapa tanda. Kau menyukai priaku, Raja Iblis tiba-tiba berkata. Tidak, Nuwokzue bergoyang dan tergagap. Dia tidak ingin ada kerenggangan di antara kedua saudara perempuan itu. Dia sangat menghargai Raja Iblis, dan mereka lebih dekat daripada saudara kandung. Bahkan tanpa laki-laki, dia tidak bisa kehilangan Raja Iblis. Oleh karena itu, Nuwokzue secara naluriah mengatakan tidak, tetapi dia sedikit ragu. Raja Iblis memegang tangannya. Aku bukan satu-satunya wanitanya. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa apapun yang terjadi, itu tidak akan memengaruhi kami, saudara perempuan. Kami akan selalu menjadi saudara perempuan terdekat. Nuwokzue tersenyum. N, kita akan selalu menjadi saudara perempuan terdekat. Aku tidak bisa memiliki laki-laki, tapi aku harus memilikimu. Biarkan aku memelukmu malam ini. Raja Iblis memelototinya. Kau bahkan lebih brengsek daripada dia. Oh, jadi dia juga brengsek. Kakak yang baik, katakan padaku bagaimana kamu brengsek. Aku sangat penasaran. Raja Iblis tersipu dan menatap Nuwokzue tanpa berkata-kata. Masih ada tiga hari hingga turnamen seratus keluarga, tetapi semua orang telah tiba. Yin Liang dan yang lainnya juga ada di sana. Gao Leng dan Putra Mahkota Naga Emas juga ada di sana. Ada desas-desus bahwa keluarga Gao kemungkinan besar akan menjadi master hall baru dari Sekte Iblis. Keluarga Gao dan keluarga Yin sangat dekat. Keluarga hall master dari Sekte Iblis semuanya memiliki ekspresi jelek. Rumor di luar mungkin bukan tanpa alasan. Selain itu, mereka tahu bahwa keluarga Yin ingin menjadi penguasa dan harus memberi contoh kepada mereka. Saat itu, keluarga mereka akan sangat cocok. Itu bukan hanya keluarga Dewa Kuil Suci dari Sekte Iblis, tetapi juga penguasa Sekte dari Sekte lain. Mereka juga diancam. Lagi pula, keluarga Yin pasti akan menggunakan orang-orang mereka sendiri untuk naik ke puncak. Memberi bantuan kepada orang-orang ini tentu saja tidak sebaik membantu mereka naik ke puncak. Ketika Kincuan mendengar berita dari Raja Iblis, Raja Iblis sebenarnya mengerutkan kening. Dia tidak ingin keluarga Gao menjadi penguasa, dan dia tidak ingin sesuatu terjadi pada keluarga hall master. Lagi pula, hall master telah membantunya dan merawatnya. Hall master adalah seorang lelaki tua. Ketika lelaki tua itu membantu Raja Iblis, tidak pasti apakah dia telah menyelamatkan nyawa Raja Iblis, tapi setidaknya dia telah menyelamatkan Raja Iblis dari bencana. Paling tidak, dia akan terluka parah dan sulit untuk mengatakan apakah dia bisa menahan anak itu di perutnya. Dikatakan bahwa setetes air harus dibalas dengan mata air, jadi Raja Iblis ingin membantu keluarga Tuan Balai. Setelah Kincuan tahu bahwa ada bagian di tengah, dia memberitahu Raja Iblis untuk memberitahu master hall untuk menyisihkan tempat duduk untuknya selama pertempuran terakhir. Raja Iblis tersenyum dan mengangguk. Dia tahu kemampuan Kincuan. Meskipun dia tidak tahu apakah bantuan Kincuan dapat membalikkan keadaan, dia harus mencobanya. Jika dia tidak mencoba, dia tidak akan bisa mengatasi rintangan di hatinya ini. Tiga hari berlalu dengan sangat cepat. Hari ini, kompetisi bela diri seratus keluarga akhirnya akan dimulai. Banyak orang menantikannya. Lagi pula, kekacauan kali ini tidak akan mempengaruhi terlalu banyak orang. Itu hanya akan mempengaruhi lingkaran teratas di wilayah ini, dan itu akan menjadi kekacauan besar. Kali ini, kompetisi bela diri seratus keluarga diselenggarakan oleh sekte kehendak surga dan keluarga Yin. Kincuan melihat seorang pemuda tampan naik. Dia berpakaian putih dan memiliki sedikit persona abadi. Matanya seperti bintang dan hidungnya mancung. Dia memiliki satu tangan di belakang punggungnya saat dia melihat sekeliling. Nama saya Yin Tiange. Kompetisi bela diri seratus keluarga akan segera dimulai. Mari saya jelaskan aturannya. Pedang tidak memiliki mata, tetapi Anda tidak dapat dengan sengaja melumpuhkan atau membunuh lawan Anda. Namun, ini adalah kompetisi, jadi cedera dan kematian tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, setiap orang harus berhati-hati dan memberikan segalanya. Seniman bela diri selalu hidup di ujung pisau, jadi kami tidak bisa santai setiap saat. Baiklah, mari kita tidak berbicara terlalu banyak. Aturan kompetisi sangat santai. Kedua belah pihak tidak perlu memiliki jumlah orang yang sama untuk bertarung. Selama kedua belah pihak setuju, seratus orang melawan satu orang juga tidak masalah. Pria muda itu tersenyum dan mengatakan ini dengan suatu tujuan. Saat waktunya tiba, keluarga Yin akan mampu melawan banyak orang sendirian. Ini juga karena mereka tidak mampu menekan lawan mereka dan ingin menghancurkan lawan mereka dari dalam. Keluarga Yin juga mengetahui hal ini, jadi segera, seorang pemuda dari keluarga Yin naik untuk memulai kompetisi bela diri seratus keluarga. Mereka yang bisa naik, meski masih muda, sungguh luar biasa. Pemuda itu adalah seseorang yang terkenal di generasi muda keluarga Yin. Dia menangkupkan tinjunya ke semua orang, Yin Kiu mencari bimbingan dari kalian semua. Ada masalah dengan naik lebih dulu. Setidaknya yang naik nanti merasa bisa mengalahkan yang lain. Jika dia tidak mengerti, dia akan mengamati dan tidak akan naik begitu saja. Aku akan melawanmu, seorang pemuda naik. Ini adalah seorang pemuda dari Misty Cloud Sekte. Sekte Misty Cloud tidak lebih lemah dari Demon Path Saint Hall, hanya saja mereka sedikit lebih jauh. Pemuda yang naik berbeda dari orang normal. Meskipun dia memiliki fitur yang bagus, satu-satunya hal yang tidak terkoordinasi adalah lengannya lebih panjang dan tangannya bisa mencapai lutut. Ketika kincuan melihat pemuda dari Sekte Awan berkabut ini, dia sedikit terkejut. Itu benar-benar fenomena yang aneh. Orang seperti ini memiliki lengan panjang dan secara alami cocok untuk satu jenis kultivasi, yaitu teknik pertempuran dan kemampuan ilahi Tongbi di Fine Ape. Pemuda ini seharusnya mengembangkan kemampuan kera dewa Tongbi, atau setidaknya serupa. Pemuda itu dengan tangan kosong sementara Yin Kiu memegang pedang. Silakan, Yin Kiu tersenyum dan perlahan mengangkat pedang di tangannya. Silakan. Pria muda bersenjata panjang menyerbu. Tubuhnya sedikit membungku dan dia berlari seperti gorilla. Dia sangat cepat dan teknik gerakannya sangat aneh. Ekspresi Yin Kiu sangat serius. Dia mencabut pedangnya dan melangkah keluar dengan kaki kirinya. Tubuhnya berjongkok setengah kaki. Satu pukulan. Pria muda berlengan panjang itu meninju. Eh, tinju terbungkus. Lengannya seperti ular, melilit dengan energi sutra. Itu benar-benar menakutkan dan begitu dibungkus, seseorang mungkin terbungkus menjadi ribuan benang dan tulang mereka akan hancur. Sangat cepat. Tinju ini sangat cepat sehingga Yin Kiu merasa sulit untuk diblokir. Dari gerakan dan ekspresi panik Yin Kiu, orang bisa tahu bahwa dia bukan tandingannya. Tiga gerakan. Setelah tiga gerakan, Yin Kiu memeluk lengannya dan mundur dengan wajah pucat pasi. Lengan itu sangat lembut. Yin Kiu kalah. Ini adalah awal tetapi pertempuran ini sangat penting dan memengaruhi moral. Hal ini menyebabkan ekspresi banyak anggota keluarga Yin menjadi jelek, terutama generasi muda. Salah satunya adalah wajah mereka dan yang lainnya adalah mereka terluka sejak awal. Lengan itu tidak ringan sama sekali. Meskipun dikatakan bahwa pedang tidak memiliki mata dan luka tidak dapat dihindari, bagi mereka, pemuda berlengan panjang itu melakukannya dengan sengaja. Selanjutnya, orang lain dari keluarga Yin naik. Orang ini juga seorang pemuda, tetapi dia terlihat agak jahat dan sesat. Matanya dipenuhi dengan keliaran dan jejak haus darah. Seni bela diri jahat. Kincuan bisa merasakan aura jahat di tubuh pihak lain. Itu adalah aura haus darah. Mari kita mulai, kata pemuda berwajah jahat dari keluarga Yin. Pemuda berlengan panjang itu mengangguk. Baiklah. Begitu dia mengatakan itu, pemuda iblis itu bergerak. Dia mengambil satu langkah pada satu waktu, dan dengan setiap langkah yang dia ambil, dia akan meninggalkan bayangan. Gelombang melonjak. Namun pada akhirnya, puluhan sosok tiba-tiba bergabung menjadi satu, membiarkan pemuda di belakang meja itu menyapu ke arah pemuda berlengan panjang itu. Mata Kincuan berbinar. Teknik pergerakan lawannya sangat brilian. Ini adalah teknik pertempuran. Kincuan tahu teknik serupa dan pernah melihat yang serupa sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menggunakannya sedemikian rupa. Ini adalah ranah yang telah dia capai. 10.000 teknik kembali ke satu. Misalnya, yang diketahui Kincuan adalah pantom Doppelganger. Itu hanya tiga serangan pada saat bersamaan. Di masa lalu, dia telah melihat lusinan sosok menyerang pada saat yang sama, tetapi kemampuan pemuda iblis itu adalah menggabungkan lusinan sosok menjadi satu. Serangan eksplosif saat ini tak tertandingi. Bunuh instan. Pembunuhan. Babak kedua kompetisi seni bela diri dimulai, dan dia membunuh seseorang. Pemuda bersenjata panjang itu tewas di tempat. Pria muda iblis itu tersenyum. Terlalu lemah, aku tidak mengendalikan kekuatanku dengan baik. Adegan itu sangat sunyi. Bagaimanapun, ini adalah sekte besar dengan banyak orang. Meskipun keluarga Yin juga memiliki beberapa pasukan yang berdiri di garis yang sama, jumlah mereka masih kurang. Meskipun pemuda iblis itu mengatakan bahwa dia tidak mengendalikan kekuatannya dengan baik, semua orang dapat melihat bahwa dia melakukannya dengan sengaja. Seniman bela diri semuanya berdarah panas. Pemuda berlengan panjang itu memiliki sekte, teman, dan keluarganya sendiri, jadi tentu saja, ada beberapa orang yang tidak bisa dia toleransi. Pemuda berlengan panjang itu berasal dari sekte besar, dan itu juga merupakan sekte kuno dengan sejarah panjang. Sekarang pemuda berlengan panjang itu terbunuh, orang lain segera naik. Itu adalah pria muda yang kuat dan berotot. Sosoknya berbeda dengan pemuda sebelumnya, namun pemuda ini masih memiliki lengan yang panjang. Namun, tidak hanya panjang, mereka juga sangat tebal. Leher, kaki, dan pinggangnya sangat pendek, dan lengannya bahkan lebih panjang dari tinggi badannya. Ketika dia berdiri di platform seni bela diri, sosoknya sedikit membungkuh, dan dia lebih mirip gorila daripada gorila. Secara bertahap, aura ganas meletus, dan dia menatap pemuda iblis di depannya. Pria muda iblis itu mencibir pria seperti monster ini dan tertawa. Mari kita mulai. Oh, ngomong-ngomong, apakah ada yang bilang kamu terlihat sangat aneh? Kalimat ini sebenarnya untuk menekan pihak lain secara internal. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Konon katanya bukan takut tidak tahu barangnya, tapi takut membandingkan barang. Itu sama untuk para ahli. Pria muda berlengan panjang dari sebelumnya benar-benar memukau, tetapi pria muda bertubuh pendek berlengan panjang ini memberikan dampak visual yang mutlak kepada semua orang. Di belakangnya, ada bayangan samar dari Tommy Divine AP yang sangat besar. Dua lengan yang tebal dan berotot seperti dua ular sanca ganas, berpotongan, berputar, dan melingkar. Dalam sekejap, seolah-olah mereka berkumpul dari segala arah menuju pemuda iblis itu. Sebenarnya, pemuda iblis itu tidak mengambil hati, tetapi ketika dia menyadari bahwa tubuhnya tampaknya telah tenggelam ke dalam rawa, ekspresinya berubah dan dia ingin melarikan diri dengan sekuat tenaga. Tapi pemuda yang kekar dan berotot itu menggunakan jurus membunuh, jadi bagaimana dia bisa membiarkannya kabur? Kedua lengan besar itu berpotongan, dicambuk, dan terjalin. Kekuatan yang meletus pada saat itu menyebabkan banyak orang membuka mata lebar-lebar karena terkejut. Di dua lengan besar itu, ada bayangan Tommy Divine AP. Sebuah lingkaran cahaya berkedip, seolah-olah ada sesuatu yang melindunginya, tetapi dengan cepat menjadi tenang. Pemuda iblis itu sudah mati. Lingkungannya sunyi, dan suasananya sangat halus. Tanpa sadar, pertempuran telah meningkat ke titik di mana satu pihak tidak akan berhenti sampai yang lain mati. Orang lain dari keluarga Yin naik, dan kincuan mengenali orang ini. Yin Liang. Dia telah mencapai level Yin Liang begitu cepat. Ekspresi Yin Liang tidak baik, karena bahkan jika dia bisa membunuh pihak lain, dia pasti akan mati berikutnya. Jika dia tidak ingin mati, dia harus bertarung dengan kakak dari pihak lain. Jika dia mengalahkan orang di depannya, maka dia pasti tidak akan bisa mengalahkan orang berikutnya. Oleh karena itu, jika dia tidak ingin mati, dia hanya bisa melakukan sesuatu dalam pertempuran ini. Pria muda yang kekar dan berotot itu juga tahu bahwa hidupnya mungkin akan segera berakhir, tetapi dia tidak sedih. Manusia pada akhirnya akan mati, tetapi dia tidak bisa kehilangan nyali. Karenanya, jika dia bisa melakukannya lagi, dia akan tetap memilih untuk membunuh orang itu. Pertarungan dimulai, dan pemuda yang kekar dan berotot itu keluar semua. 1739 Yin Liang tidak ingin mati. Secara alami, pemuda berotot itu juga merasakannya. Seseorang hanya bisa merasakannya ketika mereka benar-benar saling menyentuh. Tapi itu tidak berarti bahwa dia bisa lengah. Hasil terbaik bukanlah keduanya terluka parah. Tetapi bagi pemuda berotot itu, itulah hasil terbaik. Tapi semua orang tahu bahwa Yin Liang lebih kuat dari pemuda berotot itu. Jika keduanya terluka parah, itu tidak baik. Jadi bagi Yin Liang, hasil terbaik baginya adalah membunuh pemuda berotot itu dan terluka parah. Dengan begitu, dia akan mendapatkan muka untuk keluarga Yin dan dia tidak harus mati. Keduanya terus bertarung. Itu sangat berbahaya. Pemuda berotot itu bisa merasakan bahwa lawannya sedang menahan diri. Terkadang, dia bahkan ingin terluka. Keduanya adalah orang pintar, dan pemuda kekar itu dengan cepat memahami niat satu sama lain. Ini memberinya rasa antisipasi, dan dia juga ingin membunuh yang lain. Selama dia bisa membunuh yang lain, mati akan sia-sia. Bagaimanapun, dia pasti akan mati dalam pertempuran ini. Tapi sekarang, dia melihat harapan. Bagi orang luar, pertempuran ini dilakukan dengan hati-hati. Tapi tidak ada seorang pun dari keluarga Yin yang mengerutkan kening. Mereka merasa seharusnya tidak sulit bagi Yin Liang untuk mengalahkan pemuda itu. Yin Liang berpikir bahwa semua yang dia lakukan sangat rahasia, tetapi dia meremehkan penglihatan para ahli itu. Tapi tidak ada seorang pun dari keluarga Yin yang mengatakan apapun. Sebenarnya, mereka berencana membiarkan Yin Liang membunuh target dan kemudian mencari alasan untuk memanggilnya kembali. Tidak perlu mengorbankan keturunan langsung mereka sendiri. Kedua belah pihak terluka. Semuanya berkembang menjadi lebih baik. Yin Liang sangat senang. Dia mempercepat tindakannya. Hal-hal berkembang sesuai dengan rencananya selangkah demi selangkah. Uuuuh. Pria muda berotot itu memuntahkan darah dan terluka parah. Yin Liang bergegas mendekat dan memotong salah satu lengan pemuda berotot itu dengan pedangnya. Kali ini, dia ingin memaksa pemuda berotot itu untuk menghindar. Dia akan menggunakan langkah ini untuk memaksanya melakukan serangan balik. Dengan begitu, dia akan terluka tapi langkah selanjutnya adalah langkah membunuh yang bisa membunuh target. Tetapi pada saat itu, mata pemuda berotot itu dipenuhi kepanikan. Dia ingin menghindar tetapi langkah selanjutnya mengejutkannya. Itu karena dia tidak menginginkan lengannya lagi. Seseorang harus tahu bahwa kultivasi pemuda berotot itu ada di tangannya. Yin Liang tidak percaya bahwa dia benar-benar bisa melepaskan lengannya. Tapi dia tidak memikirkannya. Saat ini, dia akan kehilangan nyawanya, apalagi lengannya. Namun, lengan ini sangat tebal. Tidak hanya itu, ada rune yang terukir di lengannya, jadi pedang ini tidak akan benar-benar membunuh lengannya. Paling-paling, itu akan lumpuh. Kepanikannya sebelumnya hanyalah sebuah tindakan. Sekarang waktunya tepat, pemuda kekar itu meledak. Raungan kera itu begitu tajam sehingga seolah-olah bisa menembus langit. Pada saat ini, lengan pemuda berotot itu berubah menjadi kemasan. Kumparan ular emas. Kaca. Suara tulang patah terdengar. Yin Liang tidak punya waktu untuk bereaksi. Itu tidak terduga, ditambah dengan gangguan raungan kera, dan kejutan Yin Liang sebelumnya. Oleh karena itu, ini adalah gerakan mematikan yang tidak bisa dihindari Yin Liang. Ini adalah langkah yang pasti akan membunuh. Yin Liang sudah mati. Awalnya, dia bisa dengan mudah membunuh lawannya, tetapi pada akhirnya, dia malah terbunuh. Jika dia tahu bahwa para tetua di keluarganya akan membiarkannya jatuh setelah dia membunuh target, apakah dia akan hidup kembali dengan penyesalan? Pemuda kekar itu turun. Pertempuran ini terjadi dengan indah. Banyak orang senang. Seseorang tidak dapat melihat apapun dari ekspresi keluarga Yin, tetapi mereka tahu bahwa mereka pasti tidak bahagia. Awalnya, mereka tidak melihat apa-apa tapi selalu ada orang yang melihatnya. Oleh karena itu, saat rumor menyebar, semua orang tahu bahwa kematian Yin Liang adalah salahnya sendiri. Tidak ada seorang pun di peron sekarang. Dalam pertempuran sebelumnya, dua orang dari keluarga Yin tewas. Tapi sekarang tidak ada seorang pun di peron, jika keluarga Yin ingin keluar dan menjadi penguasa, tentu saja mereka harus menantang situasi lagi. Semua orang tahu bahwa orang yang naik lebih dulu pasti akan mati. Dengan situasi saat ini, mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Keluarga Yin harus mengirim seseorang terlebih dahulu. Pada titik ini, mereka tidak bisa memiliki kelemahan di antara para pemuda. Pada akhirnya, keluarga Yin memutuskan untuk menyelesaikan semuanya sekali dan untuk selamanya. Yang terkuat di antara para pemuda naik, Yin Tiange. Yang naik adalah Yin Tiange. Banyak orang terkejut. Sekarang Yin Tiange naik, bagaimana mereka bisa bertarung? Tapi sekarang, sekte itu tidak bisa mundur. Kecuali mereka mengaku kalah, mereka harus bertarung. Tapi siapa di antara pemuda yang naik? Benar-benar ada orang yang naik. Yin Tiange kuat tetapi tentu saja, ada orang yang tidak yakin. Lagi pula, mereka semua jenius, jadi seberapa burukkah mereka? Yang pertama naik adalah seorang pemuda dari Misty Cloudsack. Feng Shui. Dia adalah generasi muda Misty Cloudsack teratas. Dua pria berdiri di panggung bela diri. Yin Tiange tersenyum dan menatapnya, ayo bergerak. Silakan. Feng Shui berpakaian putih dan memegang pedang es. Ini adalah pedang es yang dibuat dengan kristal es suan 10 ribu tahun. Aura menyebar dan sekitarnya langsung berubah menjadi dunia es dan salju. Bahkan ada kepingan salju yang melayang di udara. Ini adalah kekuatan pedang es. Itu bisa mengubah suatu daerah menjadi dunia es dan salju. Yin Tiange juga memiliki pedang panjang. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh dunia es dan salju. Dia bahkan memiliki senyum tipis di wajahnya. Bibirnya melengkung dan dia dengan santai mengayunkan pedang di tangannya. Itu hanya tebasan ringan, tebasan biasa dan lingkaran cahaya yang indah ditebas. Warna hijau biok tergambar di atas es dan salju. Itu penuh dengan kehidupan dan itu seperti musim semi. Dunia es dan salju seperti musim dingin. Dan pedang Yin Tiange seperti angin musim semi. Yin Tiange menebas dengan pedangnya dan tidak berhenti. Siluetnya tampak berbeda di dunia es dan salju ini. Cahaya pedang menyala, dan setiap kali dia menebas, akan ada warna hijau zamrut. Segera, dunia es dan salju ini menjadi penuh dengan musim semi. Yin Tiange tidak berhenti. Kali ini, dia menebas ke arah Feng Shui. Feng Shui menikam dan bentrok dengan pedang Yin Tiange. Sial. Feng Shui dipaksa mundur tetapi Yin Tiange tidak bergerak sama sekali. Namun, dia menyerang seperti bayangan dan menebas sekali lagi. Dang. Serangan Yin Tiange tampak agung dan biasa. Satu gerakan demi satu, dia menekan Feng Shui. Satu demi satu pedang. Tiba-tiba, aura pedang Yin Tiange melonjak. Banyak orang bisa melihatnya. Banyak yang merasa itu sangat disayangkan. Karena pedang ini pasti akan membunuh. Hong. Tubuh Feng Shui terbang keluar. Lubang berdarah seukuran kepalan tangan muncul di dadanya. Orang bisa melihat bagian belakang dadanya di mana jantungnya berada. Ini adalah pedang yang pasti akan membunuhnya. Pa. Mata Feng Shui bahkan tidak menutup tapi dia sudah mati. Misty Cloud memiliki ekspresi serius. Feng Shui adalah anggota generasi muda mereka yang paling menonjol, tetapi dia meninggal begitu saja. Tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang itu. Ini adalah dunia para pembudidaya. Yin Tiange tersenyum dan melihat sekeliling, siapa selanjutnya. Biarkan aku, seorang pria dari Celestial Cloud Palace berdiri di peron. Ini kakak senior naga langit. 1740. Kakak senior naga langit adalah legenda istana awan surgawi. Legenda sejati generasi muda, dikatakan bahwa dia memiliki sedikit garis keturunan naga langit dan sangat berbakat. Selain itu, dia telah memperoleh teknik kultivasi yang layak, yang dikatakan sebagai seni transformasi naga. Oleh karena itu, Kincuan tidak tahu apakah senior brother Sky Dragon bisa mengalahkan Yin Tiange. Kekuatan Yin Tiange tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia adalah jenius paling mempesona dari generasi muda keluarga Yin. Bahkan dikatakan bahwa dia akan mengendalikan keluarga Yin di masa depan. Beberapa mengatakan bahwa keluarga Yin terlalu kecil dan Yin Tiange pasti akan pergi ke dunia seni bela diri yang lebih luas. Kaka senior Sky Dragon berdiri di platform bela diri dan menatap Yin Tiange. Kali ini, Yin Tiange juga menatap senior brother Sky Dragon dengan keseriusan yang langka. Silakan. Silakan. Tubuh senior brother Sky Dragon perlahan naik ke udara. Atau lebih tepatnya, dia tidak naik, tapi tubuhnya berubah dan menjadi lebih besar. Seni Transformasi Naga Transformasi Naga Mengaum Mengikuti raungan naga besar, kaka senior naga langit berubah menjadi naga langit besar. Tubuhnya ditutupi sisik tebal, dan panjang tubuhnya lebih dari seribu meter. Dia sangat besar, dan dia terbang di langit, menatap Yin Tiange kecil di bawah. Yin Tiange menyimpan pedangnya. Tiba-tiba, dia melayang ke langit dan berubah menjadi burung aneh di udara. Burung ini tidak besar dan panjangnya paling banyak lima puluh meter. Namun, saat itu muncul, itu memberikan perasaan yang sangat ganas. Ini adalah burung leluhur. Burung leluhur yang legendaris. Legenda mengatakan bahwa burung leluhur memiliki garis keturunan kunpeng. Itu bahkan lebih ganas dan dikatakan bisa memakan naga. Burung leluhur adalah legenda di antara legenda. Itu adalah keberadaan yang benar-benar menakutkan. Namun, tidak diketahui seberapa kuat burung leluhur yang diubah menjadi Yin Tiange. Namun, jika itu adalah burung leluhur asli, naga biasa akan menjadi makanannya. Meskipun burung leluhur itu kecil, ia menyerang naga langit yang telah diubah menjadi kaka senior naga langit. Aura berbahaya membuat senior broter Sky Dragon merasa tidak nyaman. Dia menyapu ekor raksasanya ke arah burung leluhur. Uh! Burung leluhur sangat gesit. Tidak hanya mengelak, ia bahkan menggunakan paruhnya yang tajam untuk mematuk ekor naga langit. Rasa sakit menembus jauh ke dalam tulangnya. Kakak senior Sky Dragon merasakan sakit, rasa sakit yang menembus jauh ke dalam tulangnya. Tubuhnya yang besar bergetar dan dia hampir jatuh dari langit. Jelas betapa menyakitkan serangan burung primogenitor itu. Ini juga salah satu kekuatan Archaeopteryx. Mengabaikan kerusakannya, rasa sakitnya saja sudah tak tertahankan. Selain itu, rasa sakit akan berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Misalnya, meskipun senior broter Sky Dragon sudah mematuknya, dia masih merasakan sakitnya. Yin Tiange, yang telah berubah menjadi burung leluhur, secara alami tidak akan berhenti. Dia menyerbu ke depan lagi. Dikatakan bahwa menjadi besar itu ada manfaatnya, tetapi ada juga kerugian menjadi besar. Bentuk naga langit senior broter Sky Dragon berkali-kali lebih besar dari burung primogenitor Yin Tiange, tetapi di depan burung primogenitor yang gesit, dia tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya bisa secara pasif menerima pukulan. Hu! Naga langit raksasa memuntahkan embusan angin dalam upaya untuk menerbangkan burung leluhur. Naga langit kuat di tubuhnya dan angin yang dimuntahkannya. Namun, sisiknya yang tebal tidak berguna melawan Archaeopteryx. Itu mudah ditusuk oleh paruhnya yang tajam. Burung leluhur tampaknya menjadi kutukan naga langit. Pertarungan ini membuat banyak orang menghirup udara dingin. Yin Tiange ini terlalu kuat. Kakak senior Sky Dragon bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan setelah berubah menjadi naga. Jika ini terus berlanjut, senior broter Sky Dragon pasti akan mati. Gemuruh-gemuruh. Kakak senior Sky Dragon terus meraung kesakitan. Jika ini terus berlanjut, dia akan mati karena rasa sakit. Serangan Yin Tiange menjadi semakin ganas. Dari awal hingga akhir, senior broter Sky Dragon tidak melawan. Bukannya dia tidak mau, tetapi dia tidak bisa. Melihat burung leluhur menyerangnya lagi, kakak senior naga langit membuka mulutnya dan menyerang lagi. Ikatan kabut awan. Seperti awan seputih salju, ia bergegas menuju burung primogenitor dengan cara yang aneh. Burung leluhur mencoba menghindar, tetapi tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa. Burung leluhur itu cepat, tetapi awannya bahkan lebih cepat. Sangat cepat, itu melilit burung leluhur. Ming. Kakak senior Sky Dragon sangat senang. Dia membuka mulutnya dan meludahkan bola api ungu. Api azure naga langit. Arheopteryx mengeluarkan teriakan nyaring. Cahaya kemasan berkedip-kedip di tubuhnya, membuatnya tampak seperti emas dan batu. Dengan teriakan burung yang nyaring, ia merobek awan dan berlari keluar, menghindari bola api. Burung leluhur yang bersinar menyerang naga langit dengan aura yang sangat mendominasi. Ekspresi Sky Dragon berubah. Tubuh besarnya berputar dengan cepat, berubah menjadi gulungan naga besar. Kepala naga besar membuka mulutnya dan menyemburkan bola api ungu ke arah Arheopteryx. Namun, Ancestral Bert sepertinya tidak melihatnya. Itu melewati api, tetapi cahaya kemasan di tubuhnya sedikit redup. Itu masuk ke mulut besar naga langit. Mengaum. Banyak orang mengira bahwa burung leluhur telah ditelan oleh naga langit. Namun, mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Uh! Sebuah lubang muncul di kepala besar Sky Dragon. Burung leluhur telah menembus kepala naga langit. Otak selalu menjadi bagian terlemah. Tidak peduli seberapa besar monster itu, tidak peduli seberapa besar kepalanya, ia tidak dapat menahan hal kecil yang menghancurkan otaknya. Selain itu, ini adalah burung leluhur sepanjang 10 meter. Itu langsung meledakkan kepala naga langit. Meskipun ini adalah naga langit dan burung leluhur yang asli, pemandangannya masih mengejutkan dan kuat. Kakak senior Sky Dragon berubah menjadi wujud aslinya, tetapi dia tidak lagi bernapas. Mati. Dia meninggal begitu saja. Kakak senior Sky Dragon adalah seorang legenda. Dia akan menjadi orang besar di masa depan, tetapi sekarang dia telah jatuh. Inilah kenyataannya. Banyak jenius jatuh setiap hari. Yin Tiangye masih anggun dan anggun saat ini, tersenyum sambil melihat sekeliling. Mayat senior Broter Sky Dragon dibawa pergi. Namun, ketika mereka melewati Kincuan, Kincuan tercengang dan berkata, Tunggu. Beberapa dari mereka memandang Kincuan. Mereka berasal dari Celestial Cloud Pure Palace dan memiliki hati yang berat. Namun, mereka tahu bahwa Kincuan berasal dari Sekte Iblis. Sekarang kedua belah pihak bersekutu, mereka seperti keluarga. Oleh karena itu, mereka berhenti dan ingin melihat apa yang akan dilakukan Kincuan. Jarum kosmik muncul di tangan Kincuan dan dia menusukkannya ke jantungnya. Jarum kematian bodi. Kincuan memperhatikan bahwa ada energi di tubuh senior Broter Sky Dragon. Ini adalah niat dan kengganan. Terus terang, kekuatan hidupnya kuat dan dia masih hidup. Merasakan keinginan ini dan melihat bahwa senior Broter Heavenly Dragon ini adalah bakat yang menjanjikan, Kincuan memutuskan untuk bergerak. Apakah dia bisa diselamatkan atau tidak akan tergantung pada keberuntungannya? Banyak orang penasaran dan mengelilinginya untuk melihat apa yang sedang dilakukan Kincuan. Semua orang tahu bahwa senior Broter Sky Dragon sudah mati, tapi sepertinya pemuda ini ingin menyelamatkannya. Beberapa murid istana Murni Awan Surgawi ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, mereka tidak melakukannya. Bagaimanapun, kakak senior sudah mati. Jika pemuda ini ingin menyelamatkannya, biarkan dia mencoba. Bagaimanapun, dia tidak akan menjadi lebih buruk. Orang-orang di sekitarnya tidak mengatakan apa-apa dan hanya menonton dengan serius. Kincuan juga sangat serius. Lihat, tangan senior Broter Sky Dragon bergerak. Ya, dia dokter yang saleh. Dia bahkan bisa menghidupkan orang mati. Terima kasih.